Halo, Salam dari Melaka Hari ini aku mau nyicip durian musangking Ini sih dia di dekat Melaka 4 gitu deh Disini mereka hitung kilo ya, jadi berserta kulit-kulitnya Jadi aku ngambil satu biji itu 1,7 atau 1,8 gitu deh Rp. 85 ringgit Itu setara sama 1 kilo piting Nih penampakannya cantik banget Sampai kayaknya sayang banget kalau mau dimakan Aduh, kalau masih ngebayang ini ya Jadi ini kalau dirupiakan kurang lebih Rp. 300.000 lah 1 biji ini ya Jadi ini duriannya tuh dia kering gitu ya Kering tapi dia legit terus pulen apa ya Kayak mentega gitu lah pokoknya dia enak banget Beda ya kalau kalau yang kita kalau lagi musim hujan itu kan duriannya suka becek benyek gitu kan Ini enggak ini dia kering jadi bener-bener enak banget Jadi dia manis Pahitnya sih sedikit ya enggak kayak yang kita punya ada pahit Pokoknya ini bedalah ini dia bener-bener ngerasa kualitasnya super Itu bijinya cuma kecil loh Kecil bijinya Jadi ya memang Kita ngerasa seneng aja dapet dagingnya banyak Aduh itu kulitnya bisa dimasak gak sih Tapi jujur ya kalau makan kebanyakan berasa nek sih Ini aku juga udah ngerasa nek ya Tapi ini tuh ya worth it lah ya Sesuai ya Harganya sama kualitas dan rasanya Ya worth it Worth it Jadi kalian kalau ke Malaka Silahkan coba musangking Di kalau dijual di Indonesia lebih mahal ya Katanya di Johor punya musangking lebih murah Nah kalau kalian main ke Johor Kalian coba deh Makan musangking di Johor Ini sebenarnya udah jam 7 malam loh Ini 7.14-7.15 gitu lah ya Tapi masih terang ya Nah ini banyak apa becak-becak Dia kalau malam tuh lampunya hidup semua Aku juga pernah syuting Yang becak ini ya Yang di Johor itu ya Coba aja silahkan lihat videonya ya Yang di Johor itu Keren sih kalau malam Jadi dia akan bawa kita keliling-keliling Tapi saya gak tau berapa Karena saya gak nanya Dan saya juga lagi males buat keliling-keliling ya Oke aku akan mulai perburuan Dinner malam ini Ini daging rusa Nah kalau di Jambi kan Susah kita mau Cuma di beberapa tempat tertentu aja Yang ada daging rusa Jadi ini tuh daging rusa Piarah punya ya Dia gak boleh tembak hutan Ditangkap katanya Ini dimasak sama jahe gitu ya Kalau ini biasa ya Kailan ditumis aja Sama bawang putih Ini sih enak Ini dia masaknya enak Dengan api yang kenceng Makanya warna sayurnya hijau sekali Ini bebeknya ya Jadi bebeknya dipanggang Ini kayaknya dipanggang ovennya Jadi dia punya kulit itu garing gitu Nah ini kan penampilannya begini ya Terlalu gimana gitu Akhirnya saya ambil saya punya kailan Ya sia-sia sikit lah ya Biar cantik Biar ada warna Ini karena gak ada tomatnya Atau cabai merah Kalau gak dia akan lebih cantik Ya biasa lah ya Kita kalau yang hobi masak Tentu kita ingin sesuatu Yang kita tampilkan Yang kita makan itu pun juga Terlihat cantik dan menarik Nah ini aku mencoba rusanya Jadi rusanya ini Kalau teksturnya ya Itu mirip ke daging sapi Tapi Kalau daging sapi kan dia Seperti ada Rasa khasnya ya Kalau si rusa ini Enggak Dia gak ada Jadi dia kayak Ya kayak ngerasa Makan daging Tapi Gak tau daging apa itu Pokoknya Teksturnya mirip sama sapi Ini enak sih Dia bikinnya lembut Aku rasa dia Remet dulu Pakai Sagu ya Seperti biasa Yang saya selalu masak Nah ini kailannya Aku suka Ini Tips ya Kalau misalnya kita masak sayur Itu Apinya musti yang gede Jadi Hasil Masakannya Itu hijau Dan cantik sekali Kalau kita pakai Api kecil itu kan Nanti Kurang cantik ya Hasilnya Makanya kenapa Di restoran itu Terlihat lebih menarik Masakannya Karena Apinya Kencang Nah ini Bebeknya ya Seperti yang aku bilang Tadi ya Jadi Kulitnya garing Kalau Rasa dagingnya Sih sebenarnya Bumbunya Soft ya Dia gak terlalu Strong gitu Itu Sausnya Jadi Di bawah Bebek ini Ini kan dia ada sausnya Yang hitam itu Nah Saus itu Rasanya Benar-benar Strong Jadi Asinya Berasa Asih Asinya Lebih setingkat Jadi Strong Jadi kita makan Itu Bebeknya Dicocok Ke Sausnya Jadi Biar Seimbang Ini Enak Jadi Next Bulan depan Aku Dateng Aku Akan Coba Bebek Ini Lagi Oke Aku Mau Balik Ke Hotel Nah Aku Penasaran Loh Sama Rumah-rumah Yang Di Sekitar Aku Mau Jalan Ke Hotel Jadi Setiap Sampingnya Itu Ada Pintu Lorong Kecil Tangga Naik Ke Atas Jadi Aku Rasa Jadi Mereka Dibawa Untuk Usaha Yang Di Atas Itu Bisa Di Rental Cost Atau Apa Jadi Apa Ya Jadi Mulu Atas Bawah Sama-sama Bisa Menghasilkan Uang Beda Sama Kita Indonesia Jadi Kalau Kita Punya Satu Ruko Tiga Lantai Tiga Lantai Kita Pakai Sendiri Sini Nggak Coba Perhatikan Dari Tiap Rukonya Dia Ada Tangga Begini Naik Ke Atas Yang Bagian Bawah Ini Toko Nih Disamping Hotel Yang Aku Nginep Itu Labos Sampingnya Ada Baku Teh Itu Non Halal Itu Enak Aku Recommend Jadi Kalau Kalian Ke Malaka Tinggal Di Labos Saja Keren Kok Ada Yang Mau Aku Review Hotel Kalau Mau Next Aku Datang Aku Akan Review Comment Ya Oke Sekian Dulu Video Dari Aku Dari Malaka Jangan Lupa Subscribe Yang Belum Subscribe Aku Akan Memberi Informasi Seputar Makan Seputar Masakan Minta Like Dan Comment Bye Bye Bye